Eh, apa-apaan kamu? Seenaknya aja masuk rumah orang. Seharusnya saya yang tanya sama-sama. Berani-beraninya ya kalian ngusur Rindu dari rumah ini? Dengar ya, Randy. Saya itu bukan orang bodoh. Pasti kalian kan sengaja menjebak Rindu dalam kasus perselingkuhan. Iya kan? Hati-hati ya kamu kalau bicara. Untuk apa kita menjebak dia? Supaya Rindu gak dapetnya harta gue gini, iya kan? Harta gue gini? Jaga mulut kamu ya. Adek kamu itu bukan perempuan baik-baik. Terserah kalian mau ngomong apa. Tapi saya sangat tau adek saya. Adek saya itu perempuan baik-baik. Oh, saya tau. Tante itu gak pernah suka kan sama Rindu. Apa jangan-jangan kasus perselingkuhan ini kerjaan Tante? Iya. Aku ngapain kamu datang kesini? Kalau kamu kesini cuma mau nuntut harta gue gini, suruh aja Rindu yang nuntut ke pengadilan. Tante. Ter. Diem kamu. Mbak. Kalo memang Rindu minta hak gunu gininya. Suruh ketemu sama saya. Saya yakin Rindu bukan orang kayak gitu. Justru saya datang kesini atas permintaan Rindu Dia meminta saya untuk mengurus semuanya Rindu nyuruh umban untuk mengurus harta gunung gini Iya Kalau Rindu gak bisa mendapatkan haknya Saya akan menyewa pengacara paling hebat Dan saya akan membuktikan Kalau kalian semua sudah menjebak Rindu Oh, mbak ngancam saya Oke, kita ketemu di pengadilan Oke, kita ketemu di pengadilan Tunggu Kamu lihat sendiri kan Mantan istri kamu itu bukan hanya tukang seringkuh Tapi juga perempuan matrek Kamu mau uangkan Kamu akan dapatkan harta gunung gininya Tapi kamu harus janji Kalian tidak akan pernah mengganggu keluarga kita lagi Ya, kalau kami sudah mendapatkan hak kami Sampai juga kami ganggu keluarga kalian Rindu, kita kasih uangnya sama dia Kita berikan harta gunung gininya sama dia Yang penting sekarang kita sudah tahu mantan istri kamu sebenarnya seperti apa Kita urus harta gunung gininya Terima kasih telah menonton!